assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua jumpa lagi di channel youtube may arimbi buat yang baru pertama kali mampir nih yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih hari ini saya mau membuat kue jajah elak-elak mau tau gimana cara membuatnya tonton videonya sampai selesai ya siapkan 250 gram tepung teriga saya pindahkan ke wadah yang lebih besar tambahkan 50 gram tepung papioka setengah sendok teh garam aduk rata bahan keringnya sebelumnya tangannya udah saya cuci bersih ya tambahkan 40 gram margarin yang udah dicairkan uleni sampai adonannya kalis sambil kita tambahkan 125 ml air masukkan airnya sedikit demi sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adonannya udah tercampur rata dan kalis tutup dan istirahatkan adonannya selama 15 menit agar adonannya lebih lentur sambil menunggu adonannya diistirahatkan kita buat adonan olesannya siapkan 3 sendok makan tepung tapioca tambahkan 6 sendok makan minyak goreng mohon maaf tadi gak kerikot waktu menambahkan minyak gorengnya ini diaduk sampai tercampur rata nah ini udah siap untuk digunakan setelah diistirahatkan selama 15 menit buka penutup adonannya bagi adonannya menjadi 4 bagian ambil 1 bagian adonan lalu gilas menggunakan rolling pin hingga adonannya menjadi benar-benar tipis selamat menikmati lalu adonannya udah cukup tipis seperti ini olesi permukaan adonan dengan bahan olesan yang udah dibuat tadi ratakan menggunakan jari ini wajib kita ratakannya menggunakan jari agar adonan olesannya ini benar-benar tipis selanjutnya gulung adonannya seperti ini ini menggulungnya wajib rapat ya selamat menikmati selamat menikmati hasilnya seperti ini lakukan hingga selesai nah ini keempatnya udah selesai saya pipikan dan saya gulung kembali selanjutnya potong-potong adonannya ini saya potong serong dengan ketebalan sekitar 3-5 cm nah ini penampakannya setelah dipotong-potong selesai dipotong-potong ambil satu potongan adonan gilas kembali menggunakan rolling pin hingga tipis untuk adonan yang berlapis-lapisnya kita letakkan di bagian tengah ya seperti ini lakukan hingga selesai selesai dipipikan semua goreng adonannya di minyak panas masukkan adonannya satu per satu seperti ini goreng dengan api kecil agar matangannya goreng dengan api kecil agar adonannya ini matang, garing, dan gak gosong goreng dengan api kecil agar adonannya ini matang, garing, dan gak gosong ini jangan langsung diaduk kalau adonannya udah mulai kokoh boleh diaduk dan dibolak-balik sesekali selamat menikmati setelah garing dan berwarna kuning keemasan ini boleh diangkat dan ditiriskan total waktu menggorengnya ini sekitar 8 menitan goreng lagi sisanya hingga selesai nah ini dia kue jajah elak-elaknya yang udah jadi nah kedengaran kan kuenya ini garing banget ini beneran garing sampai ke lapisan dalamnya saya mau cobain bismillahirrahmanirrahim ini enak banget kuenya gurih, garing, dan rapuh bisa juga dinikmati dengan gula halus seperti ini gulingkan kuenya ke gula halus ini juga rasanya gak kalah enak jadi ada tambahan rasa manisnya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah